Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa pihak bank terkait kasus penipuan tiket konser Codeplay Jakarta dengan tersangka seorang mahasiswi bernama Denisa Agustin. Pihak bank diperiksa untuk menelusuri aliran dana sebesar 1,2 miliar rupiah yang diperoleh Denisa dari hasil melakukan penipuan. Berdasarkan hasil penyidikan, uang 1,2 miliar tersebut masuk ke rekening pribadi tersangka secara bertahap sebanyak 30 kali. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim. Silakan rekan, Anas. Terima kasih, May. Selamat siang, Tribuners. Pada kemarin Polres Metro Jakarta Selatan baru saja merilis kasus penipuan tiket konser Codeplay Jakarta dengan tersangka seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang diketahui bernama Denisa Agustin. Dalam kasus ini, Denisa menipu seorang korban yang berinsial ED hingga kerugiannya mencapai 1,2 miliar rupiah. Denisa sendiri memiliki modus dengan cara mengaku bahwa orang tuanya bekerja sebagai agent travel yang memiliki jatah untuk tiket VIP Codeplay Jakarta. Selain itu, Denisa juga mengaku memiliki kenalan ordal atau orang dalam dari pihak penyelenggara konser Group Bank Codeplay yang berlangsung di Stadion Utama Gorobung Karno, Jakarta pada 11 November 2023 lalu. Sebanyak 30 transaksi dilakukan korban saat men-transfer uangnya kepada tersangka. Nominalnya mulai dari Rp10 juta, kemudian ada yang di atas Rp10 juta, Rp100 juta, bahkan ada yang mencapai Rp260 juta untuk sekali transfer. Hanya saja hingga kini Denisa belum mengakui untuk apa uang miliar rupiah tersebut digunakan. Untuk itu, pendidik Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa pihak bank swasta untuk mengetahui aliran dana dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Denisa Agustin. Rencananya pemeriksaan pihak bank akan dilakukan pada pekan ini. Sementara itu, meski tersangka belum mengakui bahwa dirinya telah melakukan penipuan dan tidak mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan, Denisa telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan sejak seminggu yang lalu. Tersangka Denisa sendiri dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 4 tahun penjara. Namun, polisi menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka Denisa akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Demikian, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih, Rekan Anas. Saftas laporan Anda dan tribuner, suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan wakasa tereskrim Polres Metro Jakarta Selatan berikut tayangan yang untuk Anda. Total transaksi dengan nominal Rp1.200.000 masuk ke rekening bank dari tersangka. Nah, ini pemeriksaan saat ini sedang kami terus dalami, karena kami akan melakukan pemeriksaan juga kepada pihak bank terkait dengan transaksi keuangan yang masuk dengan sejumlah nominal tersebut ke rekening pribadinya saudara DA atau tersangka. Masih terus kami dalami, perihal nominal Rp1.200.000.000. Ini memang sudah kenal, sebelumnya korban pernah memesan tiket konser untuk event yang lain, dan itu berhasil, atau tiketnya benar-benar diberikan. Karena pengalaman itulah, kemudian korban semakin percaya, ditambah dengan tersangka meyakinkan bahwa ibunya atau orang tuanya itu bekerja di salah satu perusahaan tiket yang kemudian memiliki jatah untuk tiket konser on play. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.